Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Time Talk. Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kita akan dengarkan dulu rekan Ami Ardini yang akan mencoba menjabarkan kembali visi Jokowi terkait performa kabinetnya di periode yang mendatang. Silahkan Ami. Ya, terima kasih Eliza. Pemirsa, saya akan mencoba untuk menjabarkan melalui grafik soal rencana Presiden Jokowi untuk membangun kementerian baru di kabinetnya mendatang. Tepatnya nanti di bulan Oktober setelah misalnya dilantik oleh DPR menjadi Presiden di periode kedua. Oke, kita akan lihat dulu sebenarnya seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi Dodo. Dirinya mengatakan bahwa ini kali ini tantangannya itu berbeda. Masa sudah berpuluh-puluh tahun, kementeriannya itu-itu saja. Jadi baru disiapkan ini kementerian baru, misalnya urusan ekspor, kemudian juga ada kementerian urusan investasi, dan juga ada tentunya yang sekarang lagi happening atau lagi banyak diperbincangkan dan menjadi perhatian baru di dunia adalah soal digital economy. Selanjutnya kita lihat bahwa memang karena tantangan yang dihadapi sekarang ini berbeda, sehingga perlu menteri yang energi, kemudian dinamis, cepat merespon perubahan, cepat memutuskan, cepat mengeksekusi, tapi tepat. Nah itu dia, kemudian juga pilihannya banyak, tetapi ke depan menurut Presiden Jokowi kita akan berikan ruang kepada yang muda. Mungkin nanti ada menteri yang umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, jadi katanya masyarakat ini nggak usah kaget. Nah memang masyarakat nggak usah kaget karena kalau bicara soal menteri muda ini, tidak hanya mungkin ini berupa salah satu wacana yang diinginkan ataupun hal yang diinginkan oleh Presiden Jokowi Dodo, tetapi kalau kita lihat juga misalnya dari kasus ataupun yang terjadi di banyak negara, banyak sekali menteri-menteri yang berusia muda, atau dengan kata lain istilahnya adalah menteri-menteri ini yang masih berusia milenial, seperti itu pemirsa. Kita lihat siapa saja pejabat milenial di dunia. Nah di Austria ada Sebastian Kurz yang lahir 27 Agustus 1986, jadi saat ini masih berusia 33 tahun, dan dia menjabat sebagai Menteri Urusan Luar Negeri dan Integrasi tahun 2013 sampai dengan 2017, dan saat ini menjabat sebagai Presiden Austria. Jadi ini Presidennya juga sudah milenial seperti itu. Kemudian juga ada Simon Harris dari Irlandia, yang berusia 33 tahun, ini sudah pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara bagian Pers dan juga sebagai Menteri Kesehatan sejak tahun 2016. Jadi sudah dua jabatan yang diembannya. Kemudian di Uni Emirat Arab, nah ini kita lihat ada Syama al-Mazruwi, ini seorang wanita yang berusia 26 tahun dan menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda. Nah itu dia, kemudian juga kita lihat di Malaysia tentunya ini yang sempat viral atau sangatlah populer di Indonesia dan juga di Malaysia. Beberapa saat yang lalu itu sempat datang ke Indonesia dan membuat banyak warga ataupun orang-orang di Indonesia yang bertanya-tanya, siapakah sosok ini? Dia adalah Syed Sadik, yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, masih berusia 27 tahun dan menjabat sejak tahun 2018. Selanjutnya kita lihat lagi ada Yu Beyin, ini juga dari Malaysia, berusia 36 tahun, jabatannya, wah ini jabatannya sangatlah keren ya, Menteri Energi, Teknologi, Sains, Perubahan, Iklim, dan juga Lingkungan Hidup. Dan jabatan ini sudah diembannya sejak tahun 2018. Ya ini menjadi bukti bahwa memang kalaupun Indonesia mau memiliki kabinet yang diisi, ataupun juga diduduki di situ oleh orang-orang yang berusia muda, bukan berarti kabinet itu pun kemudian menjadi tidak mumpuni. Karena banyak sekali contoh-contoh di dunia ketika Menteri itu dijabat oleh orang muda, itu mereka pun juga mampu menunjukkan kinerja dan juga kualitasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kini kita kembali ke Eliza, silahkan. Baik, terima kasih Ami Ardini. Nah ini saya sepakat sebenarnya dengan Ami Ardini, bahwa muda bukan berarti kurang pengalaman di sini, bisa jadi juga banyak pengalaman kok kita lihat di beberapa negara, yang muda ini juga bisa menyelesaikan tantangan-tantangan tadi. Ini agak menarik ketika Presiden Jokowi Dodo mengatakan ini, tadi yang katakan bahwa ini tantangannya beda, masa sudah berpuluh-puluh tahun kementeriannya itu, itu saja. Bahkan ini kita harus mensiapkan beberapa kementerian baru. Ada tiga kementerian yang dia katakan bahwa kemungkinan ada kementerian ekspor, ada kementerian investasi, kementerian digital ekonomi. Tiga kementerian ini nampaknya akan menjawab tantangan ke depan atau seperti apa, hingga akhirnya tiga hal ini diungkap oleh Jokowi. Kalau dilihat memang tangan perekonomian saat sekarang untuk Indonesia, ekspor itu tangan, karena perangkaca perdagangan kita masih defisit. Investasi, ya sekarang kita butuhkan, karena kita untuk mendorong tingkat pertumbuhan seperti disampaikan tadi, itu tidak saja dari konsumsi, kualitas itu akan bisa bermanfaat dengan nilai tambah apabila itu investasi. Lalu yang ketiga, soal digital ekonomi. Dalam kampanyenya dulu, sudah disampaikan infrastruktur langit katanya. Platform digital, unicorn dan seterusnya. Itu memang kita butuhkan. Tapi ada satu hal yang pasti menjadi perhatian Pak Jokowi dalam menyusun ini nanti. Tadi banyak disinggung soal generasi milenial. Generasi milenial itu bisa berasal dari dalam partai politik, bisa juga berasal dari luar partai politik. Yang penting kan profesionalismenya. Nah, dalam menyusun anggota kabinetnya, pasti Pak Jokowi Dodo memperhatikan. Yang pertama akan diperhatikan lingkungan politiknya, yaitu soliditas daripada partai koalisi. Nah, ini tidak akan terlepas untuk memastikan bahwa presidensial sistem itu, itu bisa efektif dilakukan. Nah, karena saat ini Indonesia ini, kebenangan-kebenangan eksekutif itu sudah terdistribusi di banyak lembaga, termasuk di DPR. Padahal presidensial sistem yang harusnya kuat dan efektif itu, kalau keputusan itu ada di meja presiden. Nah, saat ini di Indonesia kan tidak. Nah, sehingga kita membutuhkan koalisi parlemen yang kuat juga. Sehingga di samping juga menjaga check and balances, tetapi kecepatan mengambil keputusan dan konsisten dan komitmen untuk menjaga kebijakan itu kita butuhkan di parlemen. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya salah satu yang bisa menghambat dalam arti kata setiap kebijakan yang baik, setiap keputusan yang baik, ini juga lingkungan yang kurang baik Anda melihat begitu? Oh iya, makanya harus memastikan bahwa lingkungan politik itu memberikan dukungan yang solid. Kalau saat sekarang ini ada perbedaan antara tahun 2014-2019. 2014 dulu kita ingat, di mana Pak Jokowi Dodo atau kami bersama koalisi waktu itu ya, harus menyelesaikan masalah di parlemen, ada KIH, KMP yang butuhkan lebih dari setengah tahun untuk diselesaikan. Nah saat sekarang ini tidak, Pak Jokowi Dodo bisa injak gas langsung. Karena hasil pemilihan legislatifnya nanti walaupun masih ada se-KTM, AMK ya, tetapi potensinya akan menguasai mayoritas di parlemen. Nah kita harapkan itu solid, sehingga itu akan menjadi perhatian. Di samping itu tentu, kegotong royongan politik di Indonesia yang menjadi ciri khas demokrasi kita itu akan diperhatikan. Sehingga ruang kerjasama politik dengan partai-partai, atau tokoh-tokoh yang dianggap nanti bisa memperkuat Kabinet Pak Jokowi itu dibuka. Makanya saat ini terbukalah ruang diskusi politik, ya. Kalau bukan kita sebut itu negosiasi politik, tapi diskusi dan komunikasi politik dengan PAN, dengan Demokrat, untuk membuka ruang mari kita untuk membangun Indonesia dalam kerjasama dan kegotong royongan politik. Dengan catatan, kita juga butuh check and balances. Jangan semualah di dalam koalisi. Kita butuh juga yang namanya check and balances yang kuat. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak HFC, ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ali Muhtar Ngabalin, tenaga alih utama kantor staff residen. Selamat sore, Pak Ali Muhtar Ngabalin. Pak Ngabalin. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak, kalau kita lihat tadi, menanggapi apa yang saat ini kemudian muncul, di mana Pak Jokowi ingin menambah beberapa kementeriannya untuk menjawab tantangan ke depannya, terkait dengan perekonomian kita, dan juga kita tahu tujuan kali ini adalah, kita tahu sebelumnya adalah pembangunan infrastruktur, di kali ini beliau ingin membangun sumber daya manusia kita. Nah, Anda melihatnya seperti apa, atau seperti apa yang memang diharapkan oleh Presiden Jokowi di lima tahun ke depannya dengan penambahan kementerian ini? Ya, yang pasti memang ketika membicarakan tambahan posisi-posisi baru dan ruang baru di kementerian lembaga, itu tidak bisa lepas dari pembicaraan dengan teman-teman di parlemen. Karena regulasi itu kan seperti kita tahu bahwa Bapak Presiden itu kan sosok karakter pemimpin yang sangat taat pada ketentuan regulasi yang ada. Benar kata Bang Flate tadi bahwa suasana itu menjadi bagian yang terpenting dalam membangun kekuatan antara kekuatan yang sinergi antara pemerintah dan parlemen. Pada poin inilah yang saya kira kita mesti tahu benar bahwa syukur Alhamdulillah, sejarah Republik Indonesia setelah reformasi 81 persen para masyarakat itu begitu aktif dalam pemilihan kemarin. Karena itu Presiden juga saya ikuti dalam dua kali rapat terbatas itu ada gambaran yang kira-kira lima tahun ke depan itu apa yang terbaik dari seluruh kekuatan tenaga, pikiran dan kekuatan pemerintah untuk dipersembahkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Karena itulah saya percaya dan teman-teman TKN seperti Bang Flate juga dan kawan-kawan yang lain pasti percaya bahwa Presiden akan menghabiskan waktunya seluruhnya yang beliau miliki dipersembahkan di periode kedua ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa sih Anda melihat kriteria yang tepat untuk menjawab atau mungkin tantangan yang seperti apa yang memang nanti akan dihadapi oleh lima tahun ke depan? Ya paling tidak bahwa kalau kemarin seperti beberapa kali Presiden menyampaikan bahwa faktor infrastruktur bagi Indonesia ini baik di kalangan Indonesia Timur, Barat maupun di Tengah suka dan tidak suka ada perhatian yang harus dilakukan selain infrastruktur itu adalah pembangunan human resources, sumber daya manusia. Satu yang selalu menjadi keinginan Presiden itu adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia itu memiliki persaingan yang tidak kalah menarik seperti kawan-kawan di Colorado University, di Ho Chi Minh, di Harvard, di Mesir dan di beberapa negara-negara lain. Maka ketika beliau membicarakan tentang industri 4.0 itu yang didorong itu adalah seberapa jauh kemampuan generasi muda, kawan-kawan dari milenial yang bisa mengkedepankan kemampuan resursusnya. Itu yang beliau ingin mengatakan bahwa jika ingin membangun Indonesia sampai 100 tahun akan datang, maka mulai dari hari ini kita mempersiapkan generasi baru yang memiliki kompetensi, ilmu, pengetahuan, moral, dan yang sangat amat terpenting adalah ideologi negara. Pancasila ini tidak boleh dicabit-cabit dengan ideologi lain, apalagi paham-paham radikal yang menggerogoti pikiran hidup dan kebangsaan bangsa Indonesia ini. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Yose, ini melihat tadi ini ya, apa yang memang diharapkan bahwa dengan ditambahnya tiga kementerian yang tadi dikatakan, yaitu ekonomi digital, investasi, dan ekspor, ini memang kita melihat dari lima tahun sebelumnya. Ini memang, disinilah catatan merah kita terkait dengan ekspor juga, investasi yang harus digenjot. Saya ada catatan di sini, kalau kita mau melihat karakteristik kabinet ke depan, itu ada tiga hal yang kita harus lihat. Dua hal tadi kita sudah bahas ya, mengenai tantangan dan kriteria person-nya, orangnya gitu ya. Kemudian perhitungan politiknya, ini juga harus masuk lah, seperti tadi yang Pak Johnny sebutkan, kenapa harus ada perhitungan politik di sana. Yang ketiga, strukturnya. Nah strukturnya ini, saya melihat memang struktur mungkin ada yang perlu diganti gitu ya. Seperti tadi ekspor, investasi, kemudian digital economy, itu semua kelihatan bahwa memang ini memegang peranan. Dan ke depan-depannya akan makin besar peranannya. Tetapi saya pikir struktur tadi, nggak perlu menjadi tambahan kementerian baru. Oke. Jadi saya pikir ini bisa dimasukkan kepada penguatan dari kementerian-kementerian yang sudah ada. Tapi apakah dengan bentuknya kementerian ini akan lebih fokus lagi? Itu mungkin yang diharapkan oleh Jokowi. Belum tentu juga, karena setiap, kalau memang ada struktur baru, itu prosesnya lama. Mungkin bisa dua tahun atau lebih bahkan. Pengalaman kemarin ini misalnya, kita juga melihat bagaimana perubahan nomenklatur kementerian itu butuh waktu dua tahun. Dan ini akhirnya habis waktu juga. Nanti ketika sudah selesai, kita sudah sibuk lagi untuk persiapan pil presen tahun 2024. Ya Jokowi mungkin nggak, tapi yang bawah-bawahnya yang sudah sibuk. Iya, betul. Nah jadi mungkin kita bisa penguatan yang sudah ada. Ekspor itu sudah menjadi portfolio dari kementerian perdagangan. Tambahkan satu, kalau perlu kementerian perdagangan punya satu wakil menteri yang khusus untuk ekspor. Jadi bukan hanya di tingkatan sekarang ini ada Direkturat Jeneral Pengembangan Ekspor. Tetapi hampir nggak terlalu bermain lah ya. Nah kalau ini bisa ditingkatkan, ditambah kinerjanya, kemudian juga otoritasnya juga bisa ditambah. Nggak perlu membentuk kementerian baru. Investasi pun juga seperti itu, penguatan BKPM, baik itu dari sisi instrumennya, baik itu dari sisi legal outstandingnya gitu ya, segala macam. Digital economy, sekarang ini sebenarnya harus kita akui Kemenkominfo sudah melakukan banyak hal untuk digital economy. Walaupun sebenarnya portfolio Kemenkominfo itu nggak digital economy ya, tetapi lebih ke infrastrukturnya. Tetapi mereka sudah punya peranan yang cukup besar. Ya ini aja yang ditambahkan. Sekarang ini cuma ada mungkin satu Direkturat di sana yang mengurusi digital economy. Angkat ini menjadi yang lebih tinggi. Kalau perlu lagi punya wakil menteri tadi mengenai digital economy. Agar lebih fokus lagi seperti itu ya. Jadi memang ada lini-lini yang memang menjadi tujuan di tahun ke depannya. Ini lebih difokuskan dengan tadi. Tidak perlu mengangkatkan jadi sebuah kementerian, tetapi lebih ada satu struktur baru yang lebih kuat. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pak Joni, Pak Yose dan juga Pak Ngabalin, Usai Jedat.